Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Isnenia Salihah. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Islam Anasidini Winsunan Kali Jika, Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang teori-teori belajar dan ragam belajar. Semoga kalian suka ya. Langsung aja check it out. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang belajar. Apa sih belajar itu? Nah, belajar menurut Skinner adalah sebuah proses menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam proses menyesuaikan diri tersebut harus diberikan sebuah penguat agar hasilnya memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, belajar menurut Hinsman adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri makhluk hidup yang disebabkan oleh pengalaman yang dapat mengubah tingkat laku makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Di sini, ada lima teori-teori belajar yang akan saya kemukakan di pembahasan kali ini. Yang pertama adalah koneksionisme. Yang kedua adalah pembiasaan klasik. Yang ketiga adalah pembiasaan perilaku respon. Yang keempat adalah pendekatan kognitif. Yang kelima adalah disiplin mental. Teori belajar yang pertama adalah koneksionisme atau koneksionisme yang dikemukakan oleh Edward L. Thornright. Nah, dalam eksperimen Thornright, ada seekor kucing yang dimasukkan dalam kandang yang di mana di depan pintu kandang tersebut diberikan stimulus berupa semangkuk makanan. Nah, dalam eksperimen tersebut, kucing akan berusaha mencari jalan keluar untuk mencapai makanannya. Menurut Thornright, belajar adalah sebuah hubungan antara stimulus respon. Di mana kucing yang lapar merupakan stimulus dalam belajar. Nah, stimulus ini diartikan sebagai dorongan dalam kehidupan manusia. Stimulus yang diperlukan adalah sebuah motivasi sebagai dorongan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan respon yang diperlukan oleh seekor kucing yang lapar yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mencapai makanannya. Teori belajar yang kedua adalah pembiasaan klasik atau classical conditioning yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Eksperimen Pavlov ini dapat kita lihat dalam gambar. Yang pertama, anjing saat dibunyikan lonceng tidak akan mengeluarkan respon apapun. Namun saat anjing melihat makanan, dia akan mengeluarkan respon berupa air liurnya. Nah, Pavlov bereksperimen mengeluarkan makanan dan membunyikan lonceng secara bersama-sama. Dan hasil yang dilihatnya adalah anjing tetap mengeluarkan air liurnya. Nah, Pavlov melakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut secara terus menerus sehingga yang didapatkan saat lonceng dibunyikan walaupun tanpa makanan, anjing tetap mengeluarkan air liurnya. Jadi, belajar ditandai dengan adanya stimulus dan respon yang didapatkan. Eksperimen yang dilakukan Pavlov ini hampir sama dengan eksperimen yang dilakukan oleh Trondreich di mana menggunakan stimulus atau dorongan agar terciptanya sebuah respon yang baru. Teori belajar yang ketiga adalah pembiasaan perilaku respon atau offering conditioning. Nah, teori ini dikemukakan oleh Bruce Friedrich Skinner. Dalam eksperimen ini, seekor tikus dimasukkan dalam sebuah peti yang sudah dimodifikasi dengan sebuah penggit yang bila ditekan akan menjatuhkan butiran makanan ke dalam peti. Awalnya, seekor tikus tersebut menjelajahi setiap sudut peti dengan respon seperti biasa. Dan secara kebetulan, tikus tersebut menekan penggit sehingga butiran makanan tersebut jatuh ke dalam peti. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Skinner ini hampir sama dengan eksperimen yang dilakukan oleh Trondreich. Yang membedakannya adalah eksperimen Skinner diperlukan stimulus penguat agar kekuatan perilaku tersebut tidak menurun bila diberikan penguat. Ketiga teori-teori belajar tersebut yang dikemukakan oleh Trondreich, Skinner, dan Pavlov hampir sama yaitu menggunakan prinsip bersifat behavioristik. Namun, teori-teori tersebut memiliki kekurangan. Yang pertama, proses belajar pada teori tersebut dapat diamati secara langsung. Padahal, belajar itu sendiri merupakan sebuah proses kegiatan mental yang tidak dapat dilihat secara langsung dari luar, kecuali gejala yang ada. Yang kedua, proses belajar itu terlihat seperti mesin dan robot. Sedangkan, peserta didik itu dapat menolak setiap perintah karena alasan tersendiri. Yang terakhir, eksperimen tersebut dilakukan oleh hewan. Sedangkan untuk mengumpamakan seorang manusia, sangatlah jauh perilaku hewan dan manusia. Kita lanjut pada teori belajar yang keempat, yaitu teori pendekatan kognitif. Nah, pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan pada proses internal yaitu mental manusia. Dalam pandangan ahli kognitif, sebuah tingkah laku manusia tidak dapat terlihat tanpa adanya sebuah proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada asasnya adalah sebuah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral, meskipun yang tampak nyata terlihat adalah tingkah lakunya. Teori belajar yang kelima adalah teori disiplin mental. Dalam teori disiplin mental, belajar adalah pengembangan kekuatan, kemampuan, dan potensi-potensi tersebut. Menurut sekolah gidayah atau faculty psychology, setiap individu memiliki daya-daya seperti mengingat, mengenal, berpikir, menanggap, menghayal, dan lain sebagainya. Daya tersebut dapat dikembangkan melalui bentuk pengulangan. Seperti halnya, dalam menghafal, bila tidak diulangi, maka akan sulit untuk menghafal. Menurut teori naturalisme romantik dari Jane Jacobs Row, anak memiliki potensi dalam dirinya yang terpendam. Maka melalui belajar, anak harus diberikan kesempatan dalam mengembangkan potensinya. Pendidik tidak perlu terlalu banyak tur campur, hanya ciptakan suasana yang rileks dan menyenangkan. Pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang raga belajar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang 11 seragam belajar. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah sosial, yang keempat adalah pemecahan masalah, yang kelima adalah rasional, yang keenam adalah kebiasaan, yang ketujuh adalah apresiasi, yang kedelapan adalah pengetahuan, yang kesembilan adalah discovery, yang kesepuluh adalah menerima, dan yang sebelas adalah representational. Yang pertama adalah belajar abstrak. Nah, belajar abstrak itu adalah belajar yang menggunakan cara berpikir secara abstrak, sehingga bertujuan untuk memacakan masalah-masalah yang bersifat tidak nyata atau tidak terlihat. Contohnya adalah belajar filsafat dan belajar tauhid. Namun, pada anak usia dini biasanya belajar abstrak ini tidak dilakukan, karena pada anak usia dini harusnya kita belajar yang konkret-konkret dan yang nyata-nyata. Dan yang kedua adalah belajar keterampilan. Nah, belajar keterampilan ini adalah belajar yang menggunakan gerakan motorik, yaitu berhubungan dengan syaraf dan otot-otot. Nah, tujuan dari belajar ini adalah untuk menguasai keterampilan jasmania, namun membutuhkan latihan intensif dan teratur. Contoh belajar keterampilan ini adalah seperti belajar menari. Yang ketiga adalah belajar sosial. Nah, belajar sosial ini adalah belajar untuk mengahami sebuah masalah dan cara menyelesaikannya. Nah, tujuan dari belajar sosial ini adalah untuk memecahkan masalah yang ada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sekolah, dan untuk menciptakan rasa peduli terhadap orang lain. Yang ketempat adalah belajar pemecahan masalah. Nah, belajar ini adalah untuk memecahkan masalah menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara logis, sistematis teratur, dan teliti. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemampuan dan kecakapan kognitif dalam membecahkan masalah secara rasional, sistematis, lugas, dan tuntas. Dalam belajar pemecahan masalah ini, biasanya seperti belajar sains dan eksperimen di sekolah. Yang kelima adalah belajar rasional. Nah, belajar rasional ini adalah belajar yang menggunakan pikiran secara logis dan rasional, agar memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep. Pada jenis belajar ini, sangat berhubungan erat dengan belajar pemecahan masalah. Namun, belajar ini tidak harus memfokuskan pada bidang eksakta. Pada bidang non-eksakta pun dapat memberikan efek yang sama. Contohnya pada anak usia dini, apabila melihat teman atau orang lain yang menangis bagaimana anak memecahkan masalah atau menanggapi hal tersebut. Yang keenam adalah belajar kebiasaan. Nah, belajar kebiasaan ini adalah belajar membentuk kebiasaan-kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan yang telah ada melalui perintah, mencontohkan, dan pengalaman khusus untuk menggunakan hukuman dan ganjaran. Hal ini bertujuan agar anak memperoleh kebiasaan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, contoh dari belajar kebiasaan ini adalah membiasakan anak untuk meminta maaf apabila salah, berterima kasih apabila sudah dibantu, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah belajar apresiasi. Nah, belajar ini adalah untuk mempertimbangkan sebuah arti atau nilai dari suatu objek. Nah, bertujuan agar anak dapat menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu, seperti apresiasi sastra, apresiasi seni, dan lain sebagainya. Nah, contoh pada anus begini adalah seperti anak memberikan pujian kepada temannya apabila melihat karya yang bagus atau indah. Yang kedelapan adalah belajar pengetahuan. Nah, belajar pengetahuan ini adalah belajar dengan cara menyelidiki mendalam terhadap suatu objek pengetahuan yang bertujuan agar anak dapat menambah pengetahuan melalui cara eksperimen atau dicoba. Yang kesembilan, belajar discovery ini adalah belajar yang lebih mengutamakan aktivitas dari anak itu sendiri, yang bertujuan untuk anak lebih aktif dan pandai dalam memecahkan masalah melalui pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Misalnya, seperti anak menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Yang kesepuluh adalah belajar menerima. Nah, belajar menerima ini adalah belajar untuk menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru yang bertujuan agar anak tetap aktif dalam memusatkan perhatian, mencatat, mengingat, memahami, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang kesebelas adalah belajar representional. Nah, belajar representional ini adalah belajar untuk mendapatkan makna dari simbol-simbol yang bertujuan agar anak dapat mengetahui makna dari setiap simbol. Contohnya, seperti di jalan, seperti memaknai simbol lampu merah, merah, kuning, hijau. Nah, melalui simbol-simbol tersebut, anak usia dini harus belajar tentang makna dari simbol-simbol tersebut. Sekian pembahasan tentang teori-teori belajar dan rakam belajar yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat penerfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!